Halo Sobat Dasmet, Jagat Maya sedang dikemparkan dan pemberitaan salah satu platform trading ilegal yang ada di Indonesia. Untuk kali ini, kami akan membahas sisi bagaimana untuk menjaga kesehatan mental para trader. Kerap luput dari pikiran trader bahwa ia akan segera dan terus-menerus akan diliputi dengan profit yang tinggi dan akan mengalami kekayaan dengan cepat. Para trader pemula hanya menyiapkan mental kebahagiaan saat dirinya berada pada keuntungan dan lupa untuk menyiapkan mental untuk kuat saat dirinya terjun pada risiko kerugian. Banyak tindakan berbahaya yang dilakukan para trader ketika ia dihadapkan dengan loss atau kerugian. Seperti yang termuat dalam laman PramborsFM.com, seorang pria berumur 25 tahun mengakhiri hidupnya dengan gantung diri lantaran merasa stres rugi akibat trading. Sobat Dasmet dan para trader, ketika trading tak hanya melihat dari dua sisi saja, yaitu profit dan loss, tapi juga perihal menjaga kesehatan dan kebahagiaan dalam kehidupan. Berikut tips sederhana dari kami beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika trading. Yang pertama, siapkan pikiran yang logis. Tanamkan sejak awal bahwa tidak ada keuntungan besar yang didapat dengan cara relatif singkat. Hal ini menjadi tameng awal dan bisa menjadi sugesti dalam diri bahwa para trader tidak hanya akan menggantungkan kehidupan dengan sepenuhnya pada trading saja. Yang kedua, persiapkan mental. Sadari bahwa ketika melakukan trading, tak hanya perlu persiapan fisik saja yang semata-mata bertugas menetap layar monitor atau ponsel saja setiap harinya, tapi ada juga persiapan mentalitas atau batin ketika mengalami loss atau kerugian. Yang ketiga, pelajari dengan matang perihal digital, keuangan, dan perihal trading ini dengan ahlinya. Cari sumber informasi yang terpercaya. Kemudian yang keempat, perhatikan kesehatan fisik, yaitu dengan cara berolahraga. Ambil waktu 30 hingga 40 menit setiap harinya. Lakukan olahraga seperti lari-lari kecil, gym, yoga, atau olahraga yang lainnya. Lakukan ini supaya kesehatan jantung tetap terjaga. Kemudian yang kelima, atur suasana hati. Guna menjaga kestabilan suasana hati para trader bisa mencoba melakukan meditasi, mendengarkan musik, menikmati keindahan alam, buat suasana hati damai, relax, dan stabil sesuai dengan kenyamanan hati masing-masing. Mungkin itu ya, sopada Smed dan para trader semua. Baiknya, tidak hanya persiapan modal uang dan keberanian trading di awal waktu saja, tapi penuhi persiapan-persiapan yang lainnya juga, agar tidak ada hal-hal buruk terjadi lagi, dimanapun akibat dari trader yang kerap menyepelekan hal-hal sederhana, tapi ternyata penting bagi dirinya. Oke, terima kasih. See ya! Terima kasih telah menonton!